Puan, kalau penyanyi cewek kan terutama penyanyi dangdut lah, ataupun pop juga ada penyanyi yang cewek itu juga digoda oleh om-om. Nah, kalau kamu digoda oleh siapa? Banyak saya. Jujur nih ya, jujur, jujur. Godaannya? Ya, tante-tante ada. Ada. Om-om pun juga ada. Oh, berarti ya waktu itu yang nelfon itu? Wah, masih sepi nih. Ini yang Jamilah mana? Wah, jangan-jangan dia masuk ke cangkir kopi. Neng, yang Jamilah? Mana? Wah, hei. Tim Triden. Wah, ini saya sudah di warung Kopi Dangdut. Bersama saya, Mang Sasyu, biasanya saya ini mau ngobrol-ngobrol tentang... Nah, siapa ya bintang tamunya? Oh, ini ada penyanyi dangdut. Muda, berbakat, dan sungguh mempesona. Wah, tapi saya ini janjinya. Janji-janji tinggal janji nih. Bulan Madu hanya mimpi. Sekarang jam segini udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ini nih yang saya dago-dago, dia malah keledeng. Saya tunggu-tunggu maksudnya. Saya tunggu-tunggu. Irwan Chris Dianto. Oh, bener banget. Iya kan? Iya, alhamdulillah. Bisa bertemu sama Mang Sasyu ini. Sangat luar biasa. Saya dong, merasa bangga dengan penyanyi dangdut. Muda berbakat, penuh talenta. Irwan. Kan gimana sehat? Alhamdulillah. Ya iyalah, kalau nggak sehat kamu di rumah sakit ya. Ini Irwan tuh asli Sumeneb. Asli Sumeneb Madura. Kamu dilahirkan dari bawang. Hah? Kan Sumeneb mah biasanya bawang. Sumeneb itu terkenalnya apa ya? Bawang. Kok bisa bawang? Iya bawang. Bawang Sumeneb itu enak renyah banget kalau digoreng. Oh, bawang merah. Iya itu. Iya, iya, iya. Saya tahu aja Sumeneb itu bawang loh. Bawang, terus garam. Oh, garam. Oh, iya. Nah, pulau garam. Betul, betul. Jadi Irwan itu Sumeneb paling ujung. Jadi ada pulau garam sama kota keris. Oh, ini kalau misalkan bahasa Sumeneb. Halo, gimana kabarnya? Halo, dah remakabere. Wah, bener-bener. Madura ya. Madura. Bahasanya kayak gitu ya. Itu kalau manggil ca-ca gitu juga sama Sumeneb. Ca juga gak? Ca itu kayak yang lebih dewasa. Halo, Ca apa kabar? Oh, gitu. Kalau misalkan di Sundama, emang kali ya. Iya, emang, emang. Om, om gitu ya. Oh, iya bener. Yeh, Wan. Ini kita ngobrol-ngobrol di warung Kopi Dangdut nih ya. Siap. Nah, ini saya mau nanya nih. Kamu kan dulu tuh sebenarnya bukan penyanyi dangdut. Kamu tuh kan penyanyi pop gitu. Bahkan punya band itu namanya Vertical Limit. Vertical Band. Oh, Vertical Band. Saya pikir Vertical Limit. Oh, Vertical ya. Vertical. Jadi dulu Irwan itu memang benar salah satu vokalis band. Oke. Nah, tapi di saat Irwan itu bekerja di Jakarta, terdorong untuk ingin menyanyi dangdut gitu. Oh, jadi waktu Vertical Band itu udah di Jakarta? Belum, belum. Irwan ada di Sumeneb. Oh, di Sumeneb. Tapi waktu kecil memang Irwan pernah sempat pertama di Solawat, udahnya itu ke dangdut, barulah ke band. Karena Solawat itu cuma biasanya tahunan kayak, misalnya Imtihan. Kalau dangdut itu karena Irwan merasa selalu dikucilkan, selalu banyak hantaman-hantaman yang menurut Irwan itu bikin down. Jadi Irwan pindah ke band biar lebih kekinian. Band pop ya? Pop. Melayu. Oh, Melayu. Kalau itu pernah bikin rekaman tuh Vertical? Alhamdulillah di, apa namanya, Vertical Band sudah punya single juga, album juga. Tapi belum ada video klip. Belum ada ya? Sampai sekarang? Itu tahun berapa itu? Itu insya Allah tahun 2010, 2009 lah. Si Vertical Band dibikin langsung bikin single? Bikin single. Wah. Nah, ini kan dari pop. Tiba-tiba kamu pindah ke bagian sim. Eh, maksud saya tuh ke bagian yang di dangdut. Maksud saya tuh. Itu kenapa? Apakah kurang basah di pop atau gimana? Enggak. Jadi gini, Irwan itu di pop, di Sumanab udah berjalan. Tapi udahnya itu Irwan harus meninggalkan band Irwan sebenarnya. Untuk bekerja di Jakarta. Menjadi seorang tukang mebel. Ini bikin-bikin kayak gini. Sebentar ya. Ini saya agak tidak mengerti. Dari pop ke dangdut. Sebenarnya dia kerja di mebel. Emang mebel perlu tekanan-tekanan? Bukan seperti itu. Jadi awal mulanya itu Irwan meninggalkan band ini. Irwan ke Jakarta kerja mebel. Tapi di mebel ini yang penuh cerita. Justru disitulah penderitaannya. Penderitaan yang sangat sedih, terharu, ada senang juga. Jadi kenapa Irwan harus berpindah ke dangdut? Karena ada dorongan dari Pak Le Irwan yang memang seniman. Dan juga dia ada di bagian bos di mebel. Di mebel, kamu bagian apa? Marketing atau memang kamu yang bikin-bikin atau ngedesain dan sebagainya? Enggak. Jadi Irwan bagian amplas. Kayak misalkan bagian ngedempul. Bagian juga apa namanya? Nge-checknya. Berarti kamu itu pekerja kasar di mebelnya juga ya? Sampai ini pecah-pecah. Bukan hanya bos ya? Iya. Oke. Ini Irwan di mebel. Nah ini saya pengen tahu. Kamu waktu itu bisa nyanyi atau merasa bahwa suara saya bagus? Itu umur berapa sih, Man? Kalau Irwan menyanyi, merasa Irwan bukan bagus ya. Justru itu baru tahap pembelajaran. Irwan juga kaget. Di kelas 2 SD, salah satu guru Irwan itu masuk ke dalam kelas. Ada yang bisa nyanyi. Dengan refleksnya Irwan meskipun gak tahu nyanyi, gak tahu vokal. Saya ibu. Spontanis. Spontanis. Pokoknya ling-laulunya terus set. Oh langsung ya. Terus disitu nyanyi apa pertama? Disitulah selawat. Selawat. Oh selawat. Selawat Nabi. Jadi dari SDN Bumbungan itu, Irwan ditugaskan untuk menyanyi di kecamatan. Tingkat kecamatan dan alhamdulillah pertama kali itu juara 2. Juara 2. Hebat itu. SD itu. SD. Mantap sekali. Jadi memang bibit-bibitnya juga, bakat-bakatnya juga sudah ada disitu ya. Nah ini ketika kamu dari penyanyi pop ya, terus pindah ke dangdut. Itu pastikan ada yang ngebully lah. Ada wak. Dangdut. Ya pasti, pasti. Ada nggak sih? Terus sampai gimana orang ngebullytnya, terus sampai dikasar-kasarin atau gimana? Jadi dulu Irwan memang setelah Irwan di SD, kelas 2, kelas 3. Nah kelas 4 Irwan baru menyentuh yang namanya dangdut. Kelas 4 SD. Kelas 4 memang 4 SD ini Bapak Irwan itu mengarahkan, Gimana nggak sih nak, kamu mending nyoba dangdut deh. Irwan nggak mau. Karena Irwan spesialis solawat waktu itu. Jadi ada temen Bapak yang ketua orkes, kamu mau dimasukin ke situ ya, nggak apa-apa ya. Ayo nak, ayo nak, ini bagus peluang kamu. Oh yaudah deh, Irwan nyoba-nyoba. Pada akhirnya Irwan panggung ke panggung nyanyi dangdut, tapi dangdut Maduraan. Nyanyi-nyanyi-nyanyi-nyanyi. Pada suatu saat itu ada yang sampai, mohon maaf, Jadi kalau misalkan yang kalau nggak rock mini itu, penonton itu nggak heboh. Oh, oke. Nggak bakalan goyang. Sedangkan Irwan itu adalah penyanyi laki-laki yang, ya apa adanya, laki-laki yang seperti itu. Nyanyinya paling monoton aja, cuma berdiri, nggak bakalan bisa goyang, gimana nggak bakalan bisa. Jadi itu yang Irwan rasakan, itu Irwan sampai kelempar kencing. Air kencing, oh di plastikin gitu. Iya, sampai dilempar kencing, sampai kelar sepatu. Jadi, tapi air kencing itu Irwan jadikan pembelajaran, jadi Irwan begini, mudah-mudahan jadi obatnya. Wah, hebat sekali ya. Jadi meskipun katanya kencing itu minglaula, jadi yaudah, simpau mah. Jadi, waktu dibully itu kamu lapor nggak sih sama orang tua? Oh, bilang sama bapak. Pak, ini ya pak, sepatu yang bapak Semir tadi dilempar kencing. Oh, nggak apa-apa, anak bagus itu. Oh gitu, bapak kamu gitu. Iya, bagus ini buat mental kamu. Justru didukung. Oh, didukung ya. Iya. Di situ jadi, kamu nggak boleh sedih. Kamu harus semangat terus, meskipun itu kencing, itu jadi pembelajaran. Iya, iya. Nah, itu kan, itu 4 SD ya kamu ya. 4 SD. Setelah jadi kamu bikin, ya itu, pop lagi ya. Jadi, 4 SD, terus dangdut-dangdut-dangdut setelah kelas 6, Irwan pindah ke SMP, SMP Blue Toll. Jadi, itu Irwan coba-coba nih, karena kok cewek-cewek pada cantik-cantik, ya kan? Udah, ush, ini harus gimana nih, karahnya gitu kan? Jadi, Irwan... Bikin band. Bikin band. Sebagai anak band ya, biar supaya... Ya, osis-osis itu kan, misalkan, itu ada orientasi siswa gitu-gitu. Jadi, ada panggung orientasi gitu. Jadi, Irwan memberanikan diri buat main gitar, nyanyi. Oh, banyak yang berdiri. Oh, ini kayaknya aku harus band nih. Oh, oke. Jadi, aku nyanyi dangdut, mereka semuanya gini. Diam. Gak ada yang suka. Saya nyanyi dangdut, cewek-cewek yang justru yang saya incar. Oh, ini bagus ya. Jadi, biar lebih romantis, meh. Oh, jadi hasrat ketika pindah ke pop itu karena ya suasana ya di situ ya. Pokoknya, kalau perempuan dinyanyiin romantis aja udah. Coba nyanyiin lagu dangdut. Kalau jaman dulu udah. Ya, ya, ya. Gitu. Kamu pindah ke jendre dangdut ya. Dari pop, terus pindah ke jendre dangdut. Itu, apakah ada yang pernah bilang, wah, kamu ngambil job orang gitu? Oh, kalau seperti itu, seperti itu, Irwan belum pernah ngalamin ya. Belum pernah ada yang bilang, oh, kamu kok ngambil job aku sih? Enggak. Justru, mereka-mereka semuanya pada gak nyangka, Irwan seorang penyanyi band, berpindah ke dangdut, itu malah suatu, apa namanya, menurut dia unik ya. Kamu di band, biasanya di band itu gak lari ke dangdut gitu. Belum tentu orang band bisa nyanyi dangdut. Tuh. Aku, padahal mereka kan gak tahu dulunya Irwan memang penyanyi dangdut dan solawan. Jadi, ya, sampai detik ini, alhamdulillah, mereka enjoy-enjoy aja. Ya, akhirnya menerima juga ya. Alhamdulillah. Ya, karena memang bakat kamu juga bagus, nyanyi dangdutnya juga bagus. Ya, gitu. Makanya, mendingan kita pesen kopi dulu ya. Oh, iya. Belum kopi kan? Iya, belum, belum. Kayaknya ngantung. Neng, Neng, Jamilnya. Duh, si Jamilah ini, dia emang suka terlambat. Cantik ya? Ya, kamu lihat aja. Pasti kamu. Cantik sih gak, cuman bedil. So, gak kenal deh. Kamu kenal pasti. Kamu, Mas, setiap ada bintang kamu disini, pasti kamu mau kenal apa lagi cowok kamu. Itu, Mas, udah gimana ya. Tapi aku tuh bingung, Mang Saswi. Kenapa? Selama ini ya, selama deket sama Irwan, bukan selama deket sih, selama kenal sama Irwan, manggilnya tuh bingung. Mau manggil kakak, mau manggil abang, Mas, atau apa sih sebenernya yang enaknya gitu. Nah, aku takut kalau misalkan kamu manggil yang spesial itu gimana, Mang? Pendingan kamu manggil om aja biar di transfer. Om Irwan, Kak Irwan aja deh ya. Kak Irwan, om pesen apa? Kita kan dari tadi ngobrol. Kita laki-laki tuh harus ngopi. Oh, kopi ya, oke. Jamila buatin kopi yang spesial. Seperti biasa. Benar ya? Mau manis atau pahit? Oh, terserah kamu. Yang penting kalau misalkan pahit itu aku ngeliat kamu jadi manis. Aduh. Dia lalu modusnya selalu begitu. Sama cewek manapun dia modusnya selalu begitu. Aduh, bibirnya kembang-kempis. Hidung itu. Yaudah, Jamila bikinin dulu ya kopinya. Jangan lama-lama ya. Cantik juga. Udah lama gak ketemu. Oh, iya? Enggak lama. Ini juga saya ketemu dihajatan. Pas dia lagi nyangin. Bisa aja, Mang Saswi. Saya ajak ke sini. Dia jajinya juga bagus. Wah, ini bagus deh. Tapi itu kan goyangannya. Iya, itu. Bintang panturan. Makanya saya mau ini, mau saya orbitin. Iya. Ke bulan. Ke bulan. Ke orbit ke bulan. Oke, kita lanjut ya. Ini setelah sukses jadi juara tiga di Akademi itu ya? Di Akademi Dua. Akademi Dua. Itu tahun berapa ya? Tahun 2015-2016 lah Mang Saswi. Nah, juara ketiga. Itu perlakuan teman-teman kamu ya. Yang di Sumeneb kan pasti pernah yang ngebully dan apa. Itu gimana? Alhamdulillah, selama ada yang pernah menjadi musuh Irwan, pada saat Irwan sebelum jadi Akademi, maksudnya di Indosiar, awal-awal memang banyak yang mencibir, mencaci, segala macemnya. Ya, yaudah kita terima aja. Itu kan proses. Maksudnya proses pembelajaran dan harus sabar. Jadi setelah Irwan di Indosiar, mereka-mereka tetap nggak, apa namanya, tetap apa ya, kayak semacam, nggak nyangka aja. Dulu yang dimusuhin, ternyata yang sering ditonton di layar kaca mereka. Jadi mereka itu udah mulai berteman lagi, udah mulai datang. Aku bilang, ayolah kita tabayun aja. Kita menjalin-jalin silaturahmi aja, bersaudara aja. Daripada kita bermusuhan kan nggak bayi. Dan jadi pasti kamu kan sebuah kebanggaan. Ada anak Sumeneb hadir, juara. Itu kan membawa nama Sumeneb juga. Amin, amin. Itu, itu yang penting, mah. Terus ini, orang tua pernah diejek nggak sih? Kalau kamu itu, kan ya, ya kak, tau sendiri lah. Ya kalau sekarang sih, nggak terlalu ya. Dulu mungkin penyayi dangdut tuh kan agak sedikit gimana gitu. Apalagi cowok, kalau cewek mah masih banyak gimana. Kalau cowok, penyayi dangdut. Orang tua pernah kena, tuh, ada yang ngomong, tuh anaknya tuh penyayi dangdut. Pernah denger sih, pernah denger sih bapak itu. Makanya, ini kan ibu berangkat ke, apa namanya, ke luar negeri untuk menjadi seorang TKW atau pekerja, pekerja ya. Kayak membantu lah ya. Jadi, pernah denger kayak, masa bapaknya, masa bapaknya Irwan ini cuma ibunya aja yang kerja gitu. Oh, udah anaknya penyayi dangdut lah, ini apa segala. Makanya bapak itu langsung berangkat ke Malaysia untuk menjadi seorang penjahit di Malaysia. Jadi, itu yang Irwan paling ingat, dicacinya seperti itu sih. Wow. Tetap dikucilkan terus. Pokoknya, penuh dengan cobaan terus. Iya, iya, iya. Jadi, berarti sempat waktu itu kamu ditinggal sama orang tua ya? Sempat, sempat. Dua-duanya ya? Orang mama sama bapak. Ditinggal, terus kamu hidupnya gimana? Kalau untuk dari SD sampai SMP, hidup sama bapak. Tapi dari kecil, itu jarang banget ibu pulang. Jadi, kadang 6 tahun. Oh, iya? Iya, 6 tahun baru pulang, gitu-gitu. Jadi, aduh, kayaknya ini deh. Kok ini kok lama banget ya? Nah, itu. Saya juga. Ini, saya udah, ini cerita sampe terang. Aku tuh selalu lama bikin kopinya groggy. Ini pahit sama manis? Ini mau pahit mau panis yang penting aku jamin. Mau panis, panis. Aku nggak mau. Aku groggy nge-lihat niruannya. Iya. Geroggy ngeliat ke glowingan. Aku ya, makasih lah udah mau mampir ke wargup dangdut. Ngecobain dulu kopinya. Ya, sebelum kesini bisa glowing gini kan dia tuh manicure, pedicure, gede-gegure juga. Ngede-gegure ke sungai, terus sasi. Ah, Jami lah pengen ikut ngobrol, kangen. Boleh. Udah pasti ya tuh kamu, apalagi ada cowok. Ini harus diminum apa ini asli? Apa palsu? Harus diminum. Kalau nggak saya dipecat, nggak dipakai lagi nanti di acara ini. Saya coba, saya coba. Kamu nggak? Nggak. Ah, kamu mau lihat saja. Ini nggak bohong ya, ini dibikinnya pahit beneran loh sama Jamila ini. Pahit ya? Karena memang perasaan hati aku lagi pahit. Tapi kok manis ya? Nggak lihat sama? Aku mah nggak bisa dilihat. Harus dirasa manisnya. Harus diletak gitu ya. Aku punya tangan aku maksudnya. Nggak, nggak manis. Oh nggak manis, harus dirasain ya. Saya dirasain ya. Mengsaswi masuk kayak gitu. Ih sama aja sama Kak Irwang. Enak nggak? Manis? Manis kan. Eh kamu mulut nanya apa? Boleh, boleh nanyain. Pengalaman kita seperti apa gitu. Nanya, nanya, nanya. Banyak rahasia sih sebenernya yang mau ditanyain. Oh kamu sempet cemewewew. Cemewewew? 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 Bukan cemewewew. Cuma kan kita kan sering kerja bareng nih. Kalau lagi kerja bareng itu Kak Irwang tuh sering video call. Oh gitu ya. Video callnya ceweknya ganti-ganti emang saswi. Hah? Aku tuh bingung sebenernya Irwan tuh udah punya pacar atau belum. Dan pacarnya itu yang mana. Kalau lagi kerja sama aku ya. Kalau lagi kerja barengan itu. Yang Nelvan tuh sehari tuh bisa sampai delapan cewek itu berbeda-beda. Serius loh delapan? Lebih kayaknya. Aduh. 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 Ini yang nonton semuanya. Aduh. Kalau Irwan sih terkenalnya jomblo sih. Terkenalnya. Terkenalnya jomblo. Terus yang video call-video call itu sih? Yang video call-video call misalkan. Wah ini adek aku, ada mbak aku gitu kan. Adek ketemu gede gitu. Iya. Harus balance lah. Gak ada orang. Enggak. Memperkenalkan itu sama teman itu harus balance. Iya. Harus mingsau lho. Lingtause gitu ya. Iya dong. Kalau video call-video call. Keringat dingin aku langsung. Iya itu. Tapi jangan-jangan langsung sudon. Wah gitu. Gimana gak sudon. Setiap video call gini-gini. Gitu-gitu. Justru kayak misalkan sama. Semangat ya. Gitu. Jadi itu kan cuman memberikan semangat yang luar biasa. Seperti itu. Berarti nanti kalau aku yang ada yang video call gitu juga gimana? Kalau semangat ya. Gitu. Diladenin juga dong. Ladenin aja. Kan mau bazir. Jadi. Tapi ini jujur. Di antara semua yang nelfon itu. Adakah pacar Kak Irwan? Yang beneran yang nelfon? Oh gak ada. Gak ada. Jadi. Kamu dari mana sih? Kamu bikin kamu ya? Ditonton. Ditonton ini loh. Asli ini loh. Emang ini. Sebelum dari sini tuh dimana dulu dia kerja. Lambe rumrah. Astagfirullahaladzim. Ini yang dia nyari-nyari. Ini yang bertanya tangan. Irwan terkenanya jomblo sejati. Jomblo. Jomblo sejati. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang memang srek ke Irwan. Atau Irwan srek ke dia. Cemewel. Nah. Terjadilah cemewel. Bisa. Ini bagus. Kamu kemarin. Kemarin juga kamu ngajakin cemewel waktu. Oh sempet kamu? Iya. Wah. Dek. Gini lah katanya. Kan Jamila sendiri. Dia sendiri ya. Sendiri. Gimana kalau misalkan kita menciptakan lagu bareng. Oh. Tapi kan kita sering main bareng ya kan? Iya. Itu kolaborasi. Berarti kalau itu. Cemewel juga lah. Iya. Terima kasih. Jamila makin pinter ya. Selama di 3D. Aduh. Kalau nggak pinter nanti aku takut nggak dijakin lagi. Tapi bu Dita. Aduh. Wan. Kan sebenarnya siapa sih yang pertama nyuruh kamu. Atau ikutan audisi. Atau apa. Apa kamu. Saya mah cuma nganter. Biasanya suka gitu. Jadi. Awal mula kalau di kampung itu. Sebenarnya udah booming banget ya. Namanya akademi-akademi. Wah. Saya pernah ikut ke ladang bule. Luang kamu harus ikut. Tetangga. Kamu harus ikut tuh. Biar ke LSD. Tuh. Amin. Terus ikut juga ke pasar. Ada yang bilang. Kamu kok nggak ikut sih. Kamu kan punya ini. Talent. Aduh. Aku mikir. Aduh. Ini pasti nyogok. Oh. Ini harus ada orang dalem. Nah. Jadi aku merasa down aja sih. Aduh. Nggak bisa nih. Nggak bisa. Oh. Iya. Amin. Insya Allah. Saya aminin. Setiap orang yang seperti itu. Saya aminin. Nah. Udahnya itu Irwan kan bilang tadi. Irwan ke Jakarta mau kerja mebel. Jadi. Keputusan Irwan justru bukan ke. Akademinya. Justru Irwan ke Jakarta itu. Bekerja seorang tukang mebel. Dan. Merangkap juga. Kayak. Figuran-figuran itu. Yang jalan cuma keliatan punggung. Gitu-gitu. Bayarannya. Bayarannya waktu itu. Aku inget banget. Rp40.000. Waktu itu ya. Jadi. Pagi sampai malam. Padahal setiap malam ya. Itu figuran apa? Film atau sinetron gitu? Film. Jadi Irwan ikut. Kayak. Kelihatan punggung. Udah di. Apa namanya. Di TV-TV orang Madura semuanya. Wah. Irwan jadi artis. Aku aminin aja. Tapi aku. Aku ya merasa bangga tersendiri. Aku nggak pernah yang namanya Irwan masuk TV gitu kan. Jadi. Kelihatan punggungnya aja udah seneng gitu. Kelihatan. Wih. Itu jaketku itu. Jadi. Udah seneng banget. Disitulah Irwan merasa. Ya Allah. Kayaknya aku harus. Berusaha untuk menjadi seorang. Entertainer. Sejati. Disitulah Irwan. Yang. Yang. Apa namanya. Yang mendorong. Itu sebenarnya Pak Le. Pak Le. Yang tukang. Yang mebel itu. Jadi Irwan. Dianterin ke Indosiar. Sama Pak Le. Itu yang pertama kali. Waktu itu ikut audisinya di kota mana? Kak? Aku di Jakarta. Oh. Ikutnya langsung di Jakarta. Udah stand by. Karena aku di Jakarta. Sebelumnya pernah gagal? Atau nggak? Dulu. Dulu aku pernah ikut. Indonesian. Itulah. Indonesian Idol. Karena awalnya penyanyi pop juga kan. Soalnya sama Jamila juga gitu. Mang Saswi udah ikut. Kan dulunya penyanyi pop juga kan. Oh iya. Sempat gagal dulu. Aku kan pernah ikut Indonesian Idol di Surabaya. Jadi sempat gagal. Ternyata rezekinya malah didangdut. Rezekinya malah didangdut. Didangdut ya. Kalau saya dulu waktu kecil ikutan ini. Idola licik ya. Hahahaha. 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 Setelah menang nih. Kan banyak yang kasih hadiah lah ya. Kira-kira hadiah apa yang paling wow menurut kamu tuh. Selama menang menjadi itu. Juara ketiga di Akademi. Alhamdulillah semenjak keluar ya. Menang di Run On Up Akademi. Jadi sampai sekarang yang Irwan pake ini dari fans. Ini tuh semua. Oh semuanya. Termasuk apa namanya. Ini ke pinggang. Terus ini pun juga dari fans. Handphone juga. Tidak juga. Dari fans. Terus ini dari fans. Ini dari 3D dong. Pakasih 3D. Bagus banget. Kalung? 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 Kalung dari fans. Dari Singapura. Terus modal kamu apa tuh bro? Hahahaha. Singapura dari fans. Kalau masalah modal ini kan. Katanya orang sih. Si Paula. Ini juga punya fans yang kayak gitu yang fanatik punya gak? Banyak. 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 Bukannya sih. Saya yang diambilin. Saya yang tekon. Kak Irwan. Itu kan berkat kegantengan Kak Irwan. Fans itu kan jadi semakin gerget kan. Jadi ngasih itu. Yang ditanya tadi. Hadiah apa yang paling spesial kan. Yang paling spesial itu dari Irwanku. Tentunya dari fan-fan Irwan itu. Irwanku jadi semua. Ada Irwanku luar negeri. Irwanku Indonesia. Semuanya. Tanpa terkecuali disitu jadi satu. Irwan dikasih motor ninja pas ulang tahun. Kasih motor? Gua tak ya. Hebat. Sampai sekarang masih ada motornya? Masih ada sampai sekarang. Jadi meskipun ditawar 30. Ditawar segini tuh. Enggak bisa. Ini pemberian dari fans. Kalau boleh tau orang mana tuh fansnya gak sih? Ya enggak. Jadi semuanya. Ngumpul. Jadi mereka inisiatif. Kita mau ngasih apa nih sama idola kita ini? Buat. Buat. Gitu. Jumlah. Makanya kamu. Kamu bikin fansnya tuh. Bikin. Bikin fans klub. Bukan fans. Bukan fans Ancelub. Kalau pakai klub doang. Jangan pakai Ancelub. Kalau pakai Ancelub. Jadi Ancelub tuh. Tiga jebur. Tiga jebur. Tiga jebur fansnya semuanya. Makanya fansnya klub. Tapi hebat ya fansnya sampai ngasih motor. Ya bagus. Berarti manajemen fansnya. Terus kekompakan fansnya. Iya. Ya karena juga. Irwannya juga bagus kepada fansnya juga. Tidak gimana. Berarti Kak Irwan itu gak melupakan fansnya dari awal muncul sampai sekarang ya. Kak Irwan. Terus kalau misalkan nih. Ada fans yang. Maaf ya. Maaf nih. Ada yang sedikit nakal gitu. Oke. Misalkan. Irwan aku mau ngasih ini ya. Tapi. Ada syaratnya. Syaratnya kayak. Itulah ya. String tause. Syaratnya gitu. Syaratnya gitu. Itu gimana tuh. Jadi seperti ini. Maksudnya. Maksudnya. Apa maksudnya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ada fans yang. Apa namanya. Aku punya harta loh. Rumahku banyak. Harta aku segini ini. Mau gak nikah sama aku. Nah. Ada itu. Ada. Jadi. Tapi Irwan gak. Cuma baca aja. Gak aku bales. Wah. Dan kasih ke saya. Tapi kalau lagi butuh-butuh banget aja. Jangan ini bales. Kan bales. Kalayan tuh. Kalau ke arah. Kalau ke arah. Maksudnya. Kalau sampai ke arah. Maksudnya. Bukan karena fans ya. Bukan. Maksud aku. Belum lah. Aku kan masih berkarir dulu. Di sini jambilah. Aku harus berkarir dulu. Dan. Dan merasakan karir itu. Seperti apa. Kok jawabannya tampil ketawa-ketawa sih. Jawabannya jadi. Dia tuh jawabannya tuh penuh makna. Kalau udah kayak gitu. Nah ini. Ini semakin menarik nih ya. Semakin menarik. Ini mau kasih ya dong. Ya. Van. Kalau penyanyi cewe kan. Terutama penyanyi dangdut lah. Ataupun pop juga ada penyanyi. Yang cewe itu juga digoda. Oleh om-om. Nah. Kalau kamu. Digoda sama siapa? Banyak saya. Jujur nih ya. Jujur, jujur. Godaannya ya. Tante-tante ada. Ada. Om-om pun juga ada. Oh berarti ya waktu itu yang nelfon itu. Tuh. Kan. Kamu semakin pinter di 3D. Aduh. Bener kan. Kalau aku nggak pinter ya tadi. Aku nggak dipakai lagi. Nanti di 3D entertainment. Jadi udah pasti ya. Berarti. Yang tadi nelfon itu. Tunggu dulu. Om-om itu yang mengganggu. Itu bukan sekedar mengganggu gitu-gitu. Bukan. Inilah lain. Lain. Iya. Kamu mau nggak. Misalkan kamu meneruskan perusahaan saya. Itu mengganggu. Pekerjaan. Pengganggu itu. Itu masalahnya pekerjaan. Pekerjaan. Bukan yang lingtause. Bukan lingtause. Bukan lingtause. Beda. Kalau seperti ini. Godaan tante-tante pasti ya. Tahu dong. Sang loma itu. Itu udah pasti godaan tante-tante. Iya. Om-om. Anak kecil pasti ada lah ya. Kalau anak kecil. Kalau anak kecil. Kalau anak kecil. Kalau saya banyaknya tuh godaan setan yang terkutuk. Berat. Berat banget saya. Bukannya setan yang takut sama mengsasi ya. Imannya kuat im. Ronda kecil. Kak Irwan jangan memang mau tanya lagi dong. Ya boleh. Kak Irwan ini kan terkenalnya itu ganteng. Amin. Wajahnya itu glowing banget. Glowing dari Hong Kong. Itu perawatan wajah Kak Irwan itu sebulan itu habis berapa? Enggak. Aku gak pernah perawatan apa-apa. Cuman endorsenya yang dateng banyak. Alam keliling. Di endorse. Di endorse. Jadi kalau untuk modal sendiri. Makanya Mbak Saswi nanya tadi. Kamu modalnya apa? Ya. Ya sudah pasrah kepada Allah. Jadi sama sekali gak keluarin biaya? Gak ada. Buat perawatan tubuh, perawatan wajah, segala macam gak ada. Gak ada. Gak ada. Termasuk krim malam, krim siangnya juga endorse. Iya. Sudah endorse semuanya. Aduh ya Allah mantep banget ya. Endorsement. Gimana caranya kayak begitu Papa Meri cariin dong. Ini kan ada lagunya endorsement in New York. Jadi ini. Masuk apa? Kalau gak nyampe. oh iya gak nyampe yah. Aduh, apa lagi? Tolong bantuin lagunya gimana? Gak kita next dulu yah pertanyaan selanjutnya yah. Gak punya penyanyi pop lagi, gue gak tahu. Oke, nih Wan. Pernah nggak dibayar bukan buat nyanyi ya. Tapi kayak buat nemenin karaoke atau jadi apa ya, PL gitu. Buset. PL tuh pemandu lahun ya. Pemandu di lahun. Di lahun tuh di gendong. Pemandu lahun tuh gitu. Kalau misalkan Irwan, apa tadi dibayar? Ya, bukan buat nyanyi. Ataupun buat nemenin makan. Ataupun ya. Simpon lah ya. Paham lah. Jadi kalau seperti itu saya, Astagfirullahaladzim. Nggak nerima. Nggak mau saya. Jadi kamu profesional. Kalau kamu ini, nemenin-nemenin biasa aja ya. Profesional. Jadi paling kalau misalkan, kamu mau kok nemenin aku? Apa? Ulang tahun? Mau. Kalau banyak sambil begini. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau ulang tahun nggak ada masalah. Itu kan ulang tahun. Ya, ulang tahun. Yang penting kan tidak nih hauman. Ya. Ya. Yang nggak ngerti, nanti taruh di-translate ya di bawah hatinya. Wah. Mulai menjurus ya. Iya. Gara-gara acara 3D ini. Irwan, kayaknya semakin ini. Oh iya pasti. Ini seru banget. Pokoknya nanti ada tri. Apa sih? Kak Irwan. Kak Irwan. Karena nggak yang tadi Jamila bilang digodain tante-tante itu loh. Terus mereka biasanya ngegodainnya itu gimana? Ada sih. Ada. Ada tante-tante. Aku nggak mau sebutin, tapi cukup dikenal. Iya. Tantenya nontonin. Itu langsung. Inisial. 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 Inisialnya Lisa. Apa ada di artis? Artis, artis. Ha? Artis. Artis. Ya udah jangan inisial. Mau nggak jalan sama aku? Mau nggak jalan sama aku? Boleh-boleh aja. Kamu udah punya cewek belum? Aku jumlah sejati. Pasti bilangnya begitu dong. Nggak mungkin bilangnya punya cewek. Aku punya pacar gitu kan. Aku jumlah sejati. Mau makan nggak? Kamu udah makan belum? Terus? Belum. Nah, kayak gitu. Dia tuh memang pintar banget nih modusnya. Iya. Oh jalan nggak? Hayuk! Pasti gitu. Kalau misalkan udah mengarah ke yang... Aduh, Lingtause? Aduh. Berarti nggak sampe ya kayak gitu. Nggak, jangan. Nggak sampe Lingtause ya. Jangan sampe, jangan sampe. Tapi yang penting apa dulu lah. Handphone dulu gitu. Tidak patut dicontoh. Handphone. Harusnya mobil. Handphone. Itu tidak patut dicontoh. Masa handphone. Tapi serius deh. Wan, 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 wan. Lu belum punya cewek? Masa jomlok. Masa jomlok. Masa jomlok. Tapi pernah pacaran? Ya? Seri. Pernah? Seri. Wan, wan, wan. jadi jawabannya sekarang udah punya pacar atau belum? karena aku bilang dari SMP saya sudah mulai pacaran oh iya yang kakak ceritain itu iya 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 terus waktu kamu pacaran kamu pernah selingkuh gak? karena jiwa-jiwa kamu ada kalau pacaran selingkuh pernah sih karena selingkuh itu pasti ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati itulah pribadi saya kalau misalkan saya sudah merasa tidak nyaman dan merasa aku di.. paling gak dicuekin lah gak usah kalau dia selingkuh juga enggak aku gak nyaman nih sama cewek itu udah aku perhatiin, udah aku sayang-sayang tiba-tiba dia kayak oke, iya, iya, gitu-gitu doang awas kamu aku akan mencari yang lain karena sadangannya banyak hati-hati makanya kalau cinta sama saya itu harus cinta menuruti apa yang saya mau betul kalau misalkan saya sudah aku i love you sama kamu ya sudah i love you too gitu jangan gitu gitu neng makasih gitu juga enggak ari cinta neng sunnest ketok magic eh aduh, makasih aduh, makasih mungkin rame kiri-nya ngobrolnya sama kak Irwan ya Allah ini, wan kembali lagi ke agak pribadi lagi deh pribadi lagi, aduh kok makin memanas ya kamu pernah pacaran sama sesama artis atau penyanyi dangdut juga? pernah 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 lama se enggak terlalu lama sih enggak terlalu lama sih pernah sama yang se perjuangan kak? itu nya teman seperjuangan kita yang di Desiar gitu loh yang kemarin digimikin itu enggak enggak itu sebenernya gini mulai mulai asah kan aku bilang aku hanya seorang kakak yang mendukuh aku hanya seorang kakak yang mendoakan itu aja tapi kalau untuk berpacaran sama penyanyi iya iya ada itu berarti kalau di antara teman-teman kita enggak enggak nah sebenernya pertemanan ya pertemanan satu rumah ya satu rumah tidak boleh sebenernya kamu lebih suka pacaran sama penyanyi atau sama orang biasa maksudnya tuh orang biasa tuh aku lebih suka sama orang yang biasa daripada penyanyi sebenernya oh bukan artis gitu ya iya bukan bahkan untuk nanti rumah tangga insyaallah aku sama orang biasa aja gitu insyaallah oh kamu sangat penyidangdut iya itu bukan sama artis juga apaan sih makanya mendingan kamu berubah aja kamu berubah jadi tanggal cahuk hehehe hehehe jadi gedepung cahuk hehehe oh kairon kamu sama penyidangdut kamu sama penyidangdut kalau nanti mau ini maupun artis film artis sinetron gitu gak mau juga iya kalau misalkan ada iya hehehe hehehe yang kemarin itu yang kairon bilang gimana dong siapa yang jalan juga kan siapa yang artis kemarin itu siapa sebutin disini harus terbuka sebutin jangan merahasiakan kalau sama saya kalau mau sebutin sebutin langsung nanti di komen duduk siapa sih siapa sih siapa sih gitu loh ini kayaknya mengarah langsung keringetan melihat hehehe waktu sebelum ada pandemi ini sering over ya keluar negeri Alhamdulillah ya pak itu yang ngundang kemana paling jauh ada hongkong taiwan mana ya lagi ya itu yang ngundang siapa pribadi atau fans fans lo di luar fans 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 ini apa namanya kayak semacam perkumpulan fans irwanku yang disitu jadi menjadi satu untuk mengundang irwan nah paling berkesan kalau off air jadi irwan ada ada tiga yang berkesan ada singapur taiwan hongkong tiga 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 nih ada yang paling irwan seneng banget karena irwan ngefans banget sama charlie waktu itu irwan bisa berduet sama charlie di singapura charlie van hotel iya asmara itu aku bisa ngefans sama charlie iya pokoknya oh pokoknya itu yang pertama itu aku juga bisa ngeliat patung singa itu wih ini ternyata patung singa patung singa patung singa kencing tapi di mulut ya iya itu yang paling lucu terus kalau di taiwan seneng banget karena bisa jalan ke bawah tanah gitu oh iya kayak pembelanjaan murah-murah kalau misalkan di hongkong seneng banget juga paling kompak sih kompak banget di hongkong waktu itu irwan diajak jalan-jalan belanja-belanja juga terus dibeli kawan mainan apa yang diinjek itu di Indonesia belum ada itu diinjek terus jalan gitu apa itu? kayak roda-roda roda roda diinjek gitu iya 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 terus pengalaman gak enaknya apa? selama di luar negeri ada sedikit ada sedikit apa namanya problem lah karena waktu itu tidak apa namanya ya tidak melengkapi ini apa namanya kayak kita kan ke sana harusnya lengkap aku holiday gitu kan passport oh bukan bekerja iya jadi agak ribet juga ya iya agak ribet jadi ada tegurang sedikit lah di situ jadi gak bisa oke Pak eh kan itu sebelum pandemi nah ini sekarang kan kalau pandemi ini semuanya hampir diharap lagi seorang entertain semua bahkan tukang somai semua tukang apa? tukang korsi kan iya tukang membel bukan maksudnya itu ya tukang sound system dan sebagainya vendor itu mati semuanya iya pokoknya berurusan sama musik betul berurusan sama panggung udah sama megang make udah gak bisa nah ini sebagai irwan itu menghadapi pandemi ini gimana? irwan itu semalam bikin status di story ya Allah intinya pada dasarnya kita harus sabar dalam menghadapi cobaan sabar tawakal ikhlas udah itu aja kita berpasrah aja udah untuk saat ini kalau irwan kalau irwan ya udah ada job ya alhamdulillah gak ada job ya udah kita sabar aja banyak-banyak berdoa denger-denger kamu pernah bikin apa itu? lelang-lelang pre-lock itu salah satu untuk iya menghidupi kebutuhan sehari-hari itu pernah bener pernah bener sempet cuma megang uang satu juta pernah pernah megang uang satu juta itu satu-satunya untuk satu hari oh semua ini satu juta aja kedepannya belum tahu udah belum tahu pokoknya intinya seperti itu jadi aku kayak misalkan aku beli apa namanya kayak tameler gitu terus aku kasih inisiatif aku kasih nama irwanku gitu jadi ya udah lelang terserah yang penting aku kasih uang seratus ribu terserah kalian kalian mau beli berapa harus lah jadi itu alhamdulillah kekumpul juga sih kumpul? iya ada batinya? alhamdulillah oh ya berarti itu di lelang dapet itu ya memang agak sulit ya untuk itu salah satu menurut Irwan tadi 1 juta katanya uang lu udah sedikit Jamila saldonya tinggal 10 ribu itu di ATM tapi gapapa Jamila nanti kan ada itu yang kemarin kamu bilang sama aku siapa itu? tenang nanti om transfer om saswi om saswi om saswi yang inisial R mampus gue hahaha ruslan hahaha oh om disipit ya aduh mau polas dendam Kak Irwan gak ada aku tuh janda solehan oke wadah setelah sukses ya eh waktu kamu di Jakarta itu udah pernah ketemu orang tua lagi orang tua orang mama sama ibu kalau ibu sama bapak biasanya datang ke Jakarta itu misalkan ada hari-hari spesial misalkan anniversary kayak misalkan ulang tahun tapi ulang tahun yang kemarin ibu sama bapak gak datang karena yang pertama memang sekarang lagi pandemi iya jadi gak bisa harus membatasi itu semua dan pada akhirnya yaudah kita main video call-video call aja ngasih pesen gak sih? buat kamu iya ngasih pesen ngasih pesen Irwan disana hati-hati jatuh sholatnya jangan sombong dalam menghadapi kayak misalkan coba-coba seperti ini banyak sabar gitu aja kira-kira nanya kapan nikah gitu kalau masalah itu sih ibu sama bapak udah dari sering-sering kapan ini aku pengen gendong ah nucu-nucu aku bilang aduh nanti ya gua pak gampang nanti kalau misalkan udah ada ya itu jadi dari sekian banyak pacarnya Kak Irwan itu belum ada yang cocok iya iya masih mencari iya gitu sih iya iya Kak Irwan tapi kan Kak Irwan ini kan orangnya setia kalau ada satu orang itu satu orang aja dan dia itu gak bisa disakitin loh iya kalau udah satu kali disakitin sama perempuan tuh udah sebelum terus ya katanya gini kalau misalkan sudah disakitin jangan harap mau kembali betul bener kan Kak Irwan iya kok bisa tau kamu dia pernah curhat di bandara sama aku waktu itu abis kamu curhatin sambil video host orang curhatin sambil video host bisa-bisanya jadi host sekarang astaga terima kasih tentu yang tertanya-tanya disini aku bisa bilang suatu saat saya bikin acara sama 3D live iya acara apa kek misalkan jalan-jalan apa suaranya apa gitu saya jadi host terus tiba-tiba sama kamu apa iya iya Pak ini saya saya pengen tau ini masa-masa sulit sama orang tua ya yang paling kamu inget itu apa aduh sebelum jadi Irwan seperti ini kalau dulu waktu Irwan kecil memang biasa hidup sama bapak aja sih jadi kalau sama ibu udah hampir 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 gak pernah karena ibu bekerja di luar negeri kalau bapak itu biasanya yang paling Irwan inget banget bapak itu dalam keadaan sakit dalam keadaan drop banget Irwan ada job di perkampungan gitu kan itu pada saat hujan dan aku bilang sama bapak udah pak kalau bapak sakit gak usah bilang sama tuan rumahnya gak usah gak usah kita samperin ke situ jadi bapak itu gak apa-apa demi kamu ayo hujan mau panas mau apa yang penting yang penting posisinya kita gak meninggal aja udah ayo kamu harus semangat jadi yang paling Irwan inget itu bapak perjuangan bapak banget jadi dalam kadang sakit pun dia pakai mantel di depan naik motor gantar kamu berdua itu bapak orang tua tuh memang Maksaswi untuk anaknya itu pastilah dan sekarang Irwan sudah berhasil ya mudah-mudahan ya Irwan juga pasti tetep inget sama mereka perjuangan mereka pastilah itu karena dia berhasil juga karena doa orang tua iya dong Maksaswi doa orang tua itu paling segalanya lah buat kesuksesan kita tuh sudah merasa berhasil sudah membahagiakan orang tua belum belum gak ada ceritanya orang meskipun sekaya-kayanya Irwan Irwan belum belum berhasil belum berhasil buat buat apa namanya membahagiakan kode orang tua memberikan sesuatu buat orang tua tapi proses demi proses Irwan sudah mulai nyicil rumah buat bapak dan ibu buat bisa ada di sumber dep ya enggak di sini oh di sini Irwan ingin bawa ke sini Irwan ingin ajak bapak sama ibu ke Jakarta biar ngumpul di Jakarta wah mantap Maksaswi Jamila juga pengen gitu ya kamu berdoa kamu berdoa yang R itu tadi siapa R itu kan hurufnya A Ariel itu jangan asal ucap itu kata-kata itu adalah doa kamu ngomong yang bagus makanya Jamila bilang Jamila itu janda milik Ariel itu gak salah biar bagus janda milik biar jadi kenyataan kan omong antus kan jadi kenyataan kan iya bener bisa Jamila janda milik Ariel bukan A-A boxer bukan A-A boxer Bang Razwi jangan nanti kecaketin gak mau semua A-box adik sama bule ini yang ikut membesarkan Irwan itu yang Irwan sampai detik ini belum bisa memberangkatkan umroh apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini dalam kita semuanya tiarap semuanya gak ada kerjaan yaudah untuk saat ini masih pending pengen banget memberangkatkan Pak Le Daw sama bule umroh bapak sama ibu pengen saya berangkatkan haji insyaaw kalau umroh udah ya umroh udah pak Le dan bule itu berarti adik atau kakaknya iya Om dan Tante kalau Pak Le itu Bapak Cile boleh kalau waktu Pak D Oh kalau kalau yang lebih besar lagi kalau yang paling besar lagi kalau yang paling boleh kalau yang agak bau telek bawa-bawa kemana-mana itu menarik sekali ya perjuangan Irwan dari dari kenapa sih kamu nggak udah dilanjutin apa tadi awalnya itu apa tuh suka nanti-nanti selawat ya untuk saat ini masih masih belum apa ya Hai apa ya tempatnya apa ya kayak tempatnya masih belum ada masih belum masih belum menemukan tempat yang benar gitu maksudnya kita kan lagi-lagi di Jakarta ini kan download dangdut-dangdut-dangdut jadi pengen banget sih kayak misalkan kembali lagi kayak bersolawat lagi kayak tapi alhamdulillah kayak misalkan aku pulang ke kampung ya Irwan bersolawat di pesantren-pesantren udah ganteng iya terus suaranya bagus ngajinya juga pasti udah iyalah membahagiakan orangtua tinggal apalagi coba janda anak satu berminat ha 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 matang kok minta dong endorse kita ntar kirim nomornya keningah-hahha ha 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 udah ngeliatin mata aku, tetapannya tuh hahaha tetapannya perlu apa ya tetapannya tuh penuling taus hahaha lu sebenernya banyak sekali yang mau di obrolin sama Irwan ya tapi saya ada waktu untuk ini kamu bosong ya show hebat sekali tapi semuanya tiara aku di depan kamera harus aku banyak show oke sip terima kasih ya terima kasih ya Irwan dan sudah hadir di warung kopi dan dungut bercanda ya teman-teman pokoknya jangan sampai dimasukin hati bagi yang kurang enak bahasa-bahasa kita itu hanya sing poleng mah yang tadi juga jangan dimasukin hati ya yang tadi juga jangan dimasukin hati ya ya mohon maaf ya tadi yang video call itu jangan dimasukkan ke hati tapi dimasukkan ke pikiran hahaha terima kasih tim 3DN yang sudah menonton ini ketawa-ketawa dulu nih dari tadi dan jangan lupa ya tetap subscribe warung kopi dan dungut warung kopi dan dungut di 3D Entertainment jangan lupa like, comment, share, dan subscribe khususnya buat Irwanku nih kalo mau request-request misalkan ada acara baru Irwan harus jadi apa ngomong disini ya jadi apa sama mangsa sui gitu gitu nanti jamilah saya ini nah kondisi gitu hehehe enggak lah kita tim lah ya tim 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 yang saling lanjut ini kan tarung kopi dan dungut kita nanti bikin apa gitu iya tolong ya 3D Entertainment ini bisa nggak nanti kalo nggak usah diketemui lagi ini di betul ini saya mau nutup ini ngak nutup-nutup oke ya sampai jumpa lagi minggu depan di warung kopi dan dungut dan dungut